Guys, ada mie ayam hidden gem nih guys, dan yang pastinya disini enak. Nah, ada yang tau gak nih guys tempatnya dimana? Ikutin terus ya vlognya. Oke guys, untuk rutenya, ini gue mulai dari rumah gue ya guys, ini di daerah Mutiara Pluit, dan kita mau langsung menuju ke tempat mie ayamnya nih. Untuk rutenya ini gampang banget guys, dari sini udah tinggal lurus aja, ikutin jalan, sampai ketemu Danau Tomang ya guys. Nah, ini dia guys, Danau Tomang. Yang biasanya, kalau disini kalau hujan, apalagi hujannya lama ya guys, disini tuh terkenal. Terkenal dengan apa? Ya banjirnya lah. Nah, bentar lagi kita udah mau nyampe nih guys, abis lewatin jembatan yang pertama ini, nanti kita masih lewatin jembatan satu lagi. Gak jauh dari jembatan itu, pas banget di turunan jembatan, dia tempatnya ada di sebelah kiri. Ikutin terus ya. Halo teman-teman Motovlog kuliner, dimanapun teman-teman berada, ketemu lagi sama gue Febrian disini. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan rezekinya lancar. Lalu buat teman-teman yang jalanin ibadah puasa, semoga puasanya juga lancar sampai hari lebaran. Dan gak kerasa ya, sebentar lagi udah mau lebaran, ini sekitar tanggal 15 April guys. Tinggal menghitung hari lagi, mau lebaran. Tetap semangat, oke? Jadi guys, di video kali ini gue lagi ada di Mie Ayam Koko Bernat, ini salah satu hidden gem yang ada di daerah Tomang ya. Ini deket Tomang Jembatan nih, pokoknya patungannya turunan jembatan belok kiri. Nah, daripada penasaran, mendingan langsung aja yuk, kita masuk ke dalam. Ini dia guys, untuk tempat makannya. By the way, disini gak cuma ada mie ya, tapi ada bihun dan kue teo juga. Kalau menu yang gue pesan ini ada satu porsi mie kecil plus pangsit rebusnya. Nah, ini nih pangsit rebusnya gue langgalan banget nih, suka beli di bungkus untuk makan pake nasi. Oke guys, ini pesanan gue nih, satu porsi mie kecil ya. Ini porsi kecilnya nih. Makan guys. Oke guys, ini untuk mie-nya sendiri enak ya. Terus juga dia berbumbu gitu, dan untuk teksturnya sendiri ini mie kecil yang tipe tipis-tipis gitu guys. Asli. Wah, ini pangsit gorengnya baru dateng nih. Nah, kalau gue, kalau makan mie ini sukanya tuh tipe yang kering gitu guys, jadi kuahnya gak banjir ya. Biar bumbunya tuh lebih berasah. Kalau tambahin kuah, takutnya jadi gak ubah rasa dari mie-nya. Itu kalau menurut gue ya. Makan guys. Nah, sekarang kita mau cobain kuahnya ya guys. Asli sih, ini kuahnya enak banget guys. Gurih gitu, terus kayak berasah kaldunya ya. Waduh, enak banget. Nah, sekarang kita mau cobain pangsit rebusnya nih. Wih, pangsit rebusnya lebar banget. Makan guys. Wah, asli guys. Ini untuk pangsit rebusnya sendiri ya. Ini enak banget. Tebal dagingnya, terus ada asin-asinnya gitu untuk didarap dagingnya. Wah, lu kalau kesini masih cobain nih. Pangsit rebusnya guys. Nah, sekarang gue mau cobain pangsit gorengnya nih guys. Ini pangsit gorengnya tuh digoreng dadakan ya. Bukan tahu bulat. Kalau tahu bulat, biasanya goreng dadakan. Tapi ini pangsit goreng yang digoreng dadakan. Cobain guys. Oke guys, ini untuk pangsit gorengnya nih per piece itu harganya Rp 2.500 ya. Dan untuk isiannya sendiri, ini nih kalau bisa dilihat dari kamera nih. Ini tebal banget. Terus udah gitu rasanya enak kayak pangsit rebusnya gitu. Ada asin-asin, gurih-gurihnya juga. Dan kalau untuk satu porsi ini dengan pangsit rebus 2 piece ya. Ini harganya Rp 20.000. Dan menurut gue ini worth it banget sih guys. Kalau lu buat cobain pertama kali dan apa ya. Porsinya banyak, terus juga untuk pangsit rebusnya itu udah enak banget sih. Cepat banget guys. By the way guys, kalau teman-teman mau pesen online, ini juga bisa pesen online ya. Di Grape Food, di Go Food, sama di Shopee Food. Dan ya siapa tau kalau pesen online ada promonya juga. Tapi kalau lebih enak sih enak. Emang kalau makan mie tuh makan langsung. Lebih enak. Oke guys, videonya sampai disini dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, boleh like dan share ke teman-teman kamu. Supaya kamu dan teman-teman juga pengen cobain mie ayam Koko Bernat yang ada di Jalan Villa Tomang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!